Hai 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 semuanya, yuk pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia Siapa ya? Ya benar sekali, yaitu Feral Pramasta, dimana berita yang tepung kejadian ini terjadi pada hari Kamis 22 Juni di tahun 2023 Koin memang tidak bisa dipuncul pada hari sebelumnya, nama dari Feral Pramasta melakukan kolaborasi bersama Kiyu Entertainment Dimana kolaborasi yang dimaksudkan adalah Boy Squad resmi menjadi bagian dari Kiyu Dengan kata lain, Boy Squad ada di bawah naungan dari Kiyu Entertainment ya teman-teman Jadi ini sangat mirip dengan podcast dari Close the Door Yang seringkali membawai berbagai macam podcast yang ada di negara Indonesia Lalu pada saat yang bersama, nama dari Feral Pramasta juga mengatakan bahwa Seseorang ayah yang miskin akan menyuruh anaknya untuk pergi ke kuliah Tetapi seseorang ayah yang kaya mengatakan bahwa kamu seharusnya pergi ke kuliah Jika itu menjadi salah satu bagian di dalam rencana keuanganmu ya teman-teman Lalu pertanyaan berikutnya adalah ketika teman-teman mempunyai seorang anak Entah pada saat ini atau pada masa yang akan datang Apakah teman-teman akan mewajibkan anak-anak dari teman-teman akan kuliah atau tidak? Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman Lalu disini juga ada hal yang menarik Dimana pada hari yang bersamaan Nama dari Feral Pramasta memang berjumpa dengan seorang cewek muda Dan Feral seringkali foto bersama Tetapi Foto berikutnya Feral menampilkan sebuah perkataan dengan berkata Beda agama pasangannya Lalu kata berikutnya adalah Bentengnya begitu tinggi Dan kata berikutnya yang ditampilkan oleh Feral Pramasta adalah Ayangnya semangat Shootingnya Seakan-akan tiga perkataan yang ditunjukkan oleh Feral Pramasta Menuju kepada nama dari Natasha Wilona teman-teman Seakan-akan hal ini Feral Pramasta ingin memberitahu kepada publik Meskipun Feral sedang dekat bersama putri Ataupun bersama perempuan yang lain Tetapi sepertinya pilihan dari Feral Pramasta adalah Natasha Wilona teman-teman Jadi Feral dekat dengan putri bisa jadi kemungkinan Untuk kepentingan dunia politik Dan jika Feral dekat dengan perempuan lain Bisa jadi itu untuk kepentingan pekerjaan nih teman-teman Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini Apakah teman-teman percaya jika Feral Pramasta akan bersama Natasha Wilona Atau teman-teman lebih percaya jika Feral Pramasta bersama dengan putri Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman Terima kasih 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 Terima kasih